Intro Pendukung Anies Baswedan ini memang keterlaluan kadang-kadang Ini harus diluruskan supaya kita tidak sesat pikir gitu Jadi Anies Baswedan tidak pernah diundang oleh Pak Nitya Resmi dari G20 atau B20 Tapi diundang oleh Bloomberg Jadi para pendukungnya Anies harus mencoba untuk pinter sedikit saja Jangan mengembar-gemburkan sesuatu yang tidak perlu digembar-gemburkan Apalagi berusaha menyejajarkan diri dengan Presiden Jokowi Jauh toh, kapasitasnya jauh Anies Gubernur cuma sekali Menteri dipecat kok Pak Jokowi dua periode wali kota, satu periode Gubernur, dua periode Presiden Tidak pernah kalah, tidak pernah dipecat juga Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia perhilatan besar G20 telah usai 17 Kepala Pemerintahan, Kepala Negara dan beberapa pimpinan Lembaga Multilateral pun sudah kembali ke negara masing-masing Alhamdulillah semua berjalan dengan sukses Dan sekarang kepemimpinan dari negara-negara yang tergabung dalam G20 Dialihkan ke India Jadi presidensi G20 tahun 2023 adanya di India Nah masih terkait dengan G20 Ada yang baperan luar biasa Sebetulnya ini cukup aneh saja Terkait dengan Anies Baswedan Sebetulnya ini menurut saya terlalu lebay saja sih sebetulnya Anies pun juga merasa hebat dipanggil ke Bali Dan para pendukungnya termasuk dari Republika Menulis bahwa dia seolah-olah diundang oleh panitia resmi G20 Untuk berbicara di depan para kepala negara atau permakilan negara asing Seolah itu Dan ini diglorifikasikan oleh pendukung-pendukung Anies Wah luar biasa seolah-olah Anies itu yang hebat dan sebagainya Sebetulnya saya sendiri senang Ada orang Indonesia seperti Anies Baswedan Yang berbicara di event internasional Bagi saya saksa saja Dan terkait dengan hal ini Banyak sekali sebetulnya Orang Indonesia yang berbicara di depan publik internasional Nah ini perlu-perlurusan ini Karena kabar bohong yang ditiupkan oleh kelompok-kelompok dari pendukung Anies Baswedan Ini memang keterlaluan kadang-kadang Ini harus diluruskan supaya kita tidak sesat pikir Jadi Anies Baswedan Tidak pernah diundang oleh panitia resmi dari G20 atau B20 Tapi diundang oleh Bloomberg Konon katanya Bloomberg membuka pendaftaran siapa-siapa yang mau jadi pembicara Dan diseleksi di Indonesia ada beberapa orang lah Termasuk Anies Baswedan Ada Ridwan Kamil dan mungkin yang lain-lain Nah ini merupakan kegiatan side event dari perhilatan besar G20 Sahabat Indonesia perlu saya sampaikan Dalam konteks perhilatan G20 ini Ada setidaknya 200 side event Banyak sekali Masalah agama, masalah bisnis, masalah apapun Itu dilaksanakan oleh berbagai kelompok Yang tidak terkait dengan kepanitiaan G20 sih Sama sekali tidak terkait Nah yang didatengin oleh Anies Yaitu Bloomberg NEF Summit ini Ini hanya salah satu diantara 200 kegiatan sampingan dari G20 Kegiatan sampingan Side event Jadi dia tidak pernah diundang berbicara di depan kepala negara Atau perwakilan resmi dari berbagai negara Atau di depan kepala negara apalagi Jadi para pendukungnya mungkin juga harus introspeksi diri Jangan mengglorifikasikan seseorang di luar batas kapasitasnya Jadi kalau Anies diundang saya tidak keberatan Banyak kok yang diundang Teman-teman saya pengusaha Kemudian beberapa pegiat sosial, pegiat perempuan Banyak yang berbicara di side event dalam rangka G20 ini Bukan hanya Anies Baswedan Jadi para pendukungnya Anies harus mencoba untuk pintar sedikit saja Jangan mengembar-geburkan sesuatu yang tidak perlu digembar-geburkan Apalagi berusaha menyejajarkan diri dengan Presiden Jokowi Jauh, kapasitasnya jauh Anies Gubernur cuma sekali Menteri dipecat kok Pak Jokowi Dua periode wali kota Satu periode Gubernur Dua periode Presiden Tidak pernah kalah Tidak pernah dipecat juga Jadi jangan mengglorifikasikan seorang Anies Baswedan Yang di Jakarta pun Tidak banyak jejak keberhasilan Ditinggalkan oleh Anies Baswedan Ya banjir, macet Rumah DP 0 rupiah Masalah silang sengkarut Formula E belum selesai juga Kelebihan bayar Banyak sekali terjadi di mana-mana Jadi mari kita dudukkan masalah ini pada proporsinya Anies diundang oleh Bloomberg Ya ini perlu klarifikasi Katanya dia mendaftarkan Mendaftarkan dulu baru diseleksi Kemudian dipanggil beberapa tokoh Yang dianggap layak berbicara di Bloomberg NIF Summit ini Jadi bukan di perhelatan G20 Atau B20 Atau apa tidak Hanya salah satu event Dari 200 side event Yang mendukung kegiatan G20 Salah satu dari 200 Jadi kecil sekali sebetulnya Tapi bagi saya Saya cukup bangga lah Siapapun yang berbicara di depan publik internasional Entah siapapun dia Anies Baswedan kek Ridwan Kamil kek Siapapun lah anak bangsa ini Jadi Saya tidak terlalu memojokkan Anies Untuk mengapa dia datang kembali Enggak Saya mendukung juga Tapi Yang saya permasalahkan adalah Pendukung-pendukungnya ini Termasuk Republika ini Membuat informasi Yang Yang Tidak sesuai dengan realita Apalagi para pendukungnya Anies Anies fans club ini Menyebarkan berita palsu Seolah-olah Anies diundang oleh Kepala Negara untuk berbicara Enggak ada Anies Baswedan Tidak satu pun bertemu dengan Kepala Negara Yang hadir Di acara G20 Kemarin Dan Anies juga Bukan berbicara di forum resmi Dari G20 Atau B20 Tapi berbicara di Brumbag NIF Summit Yang merupakan Satu di antara 200 Saat event Yang mendukung Perhilatan G20 Itu yang ingin saya sampaikan Jarengan Membesar-besarkan Sesuatu yang Biasa-biasa saja Apalagi Mencoba Menyejajarkan diri Dengan Pak Jokowi Presiden kita Yang dilulukan Dari seluruh dunia Yang Enggak lah Jauh lah Jauh Jauh banget Jadi Perbandingan yang Tidak sebanding Jadi Di Jakarta saja Pak Jokowi Hanya 2,5 tahun Jejaknya Luar biasa MRT Ada LRT Transparansi keuangan E-katalog Itu Semua dilakukan Diteruskan oleh Basuki Cahaya Purnama Peninggalan Anies apa? Stadion Formula E Apa? Jadi Saya tidak ingin Mengecilkan Anies Baswedan Tapi Tolong Jangan dibesar-besarkan juga Biasa-biasa saja Jangan juga Diberikan Informasi Palsu Ke masyarakat Seolah Anies diundang Ke Perhilatan resmi G20 Itu kan Hock Hock yang Koplak Dan Sekoplak-koplaknya Jadi itu yang ingin saya sampaikan Kepada Siapapun pendukung Anies Baswedan B saja lah Biasa saja Enggak usah terlalu Berlebihan Nanti malah karena mental Kalian malu Karena Para pendukung Anies Baswedan Kalau kita enggak Enggak panik Saya pendukung Pak Jokowi Pak Jokowi sudah selesai Dua periode Dan Pak Jokowi sudah berhasil Banyak hal dalam Pembangunan di Indonesia Dan Menurut saya Salah satu keberhasilan beliau adalah Memecat Anies Baswedan Anies Baswedan Dan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Karena memang Dia tidak tepat Di posisi Menteri Itu yang ingin saya sampaikan Baik sahabat Indonesia Terima kasih Kita bertemu kembali Dalam Opini Rudy selanjutnya Salam satu Indonesia Salam Pancasila Saya Rudy Escapel Terima kasih Terima kasih